Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Demit Lovers Dimanapun kalian berada Gimana kabarnya Alhamdulillah bisa menyapa kalian kembali Dalam acara Paranormal Dimension TV Oke Nah Pada episode kali ini Gue datang ke Daerah Sukabumi ya Nah gimana memang ini Rumah Bisa dibilang rumah ya Vila sih Seperti kayak vila yang sudah kosong lah Yang menjadi satu Tarikan buat tua Nah disini juga Gue datang kesini Atas dasar rekomendasi dari Bogor Mistis Ini perkenalkan Senja Bogor Mistis Oke senja dari Bogor Mistis Karena Bogor Mistis ini Sudah duluan suruh payah kesini ya Kayak gitu ya Oke dan membuat vlognya kita bareng Kayak gitu Oke Mbak Senja nih Gimana Pertama kali datang kesini itu seperti apa Semenjak survei Mungkin bisa dijelasin kepada teman-teman Disini auranya luar biasa ya teman-teman Karena memang udah tertinggal Tidak tinggal lama 25 tahun Jadi belum terjamah Satu orang pun Pas kami dari tim Bogor Mistis Saya yang explore sendiri ke dalam Uh banyak banget penampakan yang Muncul Oke Oke ya yang perlu kalian tahu Memang disini ada Sosok Ya kalau sosok bayangan hitam Banyak Copong gitu ya Poci-poci ya Itu ada juga Kayak kunti lah Di auna paling belakang Itu paling banyak banget Narif banget ya Rasa ya Kuat disitu Jadi kalian perlu tahu Mbak Senja ini dia punya kemampuan Sixth Sense ya Boleh tahu Apakah mempelajari Atau memang keturunan Alhamdulillah keturunan sih Memang dari lahir Dan terus Karena saya tertarik dan hobi Oh enak nih gitu kan Bisa lihat-lihat Maluk duit Gini-gini Akhirnya saya juga Tambah mempelajari Oke oke Siap kayak gitu Berarti nanti Mbak Senja bisa menjelaskan ya Apa aja yang ada disini Ya Nanti saya coba combine lagi Kalau misalkan ada hal Yang perlu dibuktikan Nanti saya coba bantu ya Kayak gitu Oke Tonton videonya sampai habis Kita gak perlu lama-lama lagi Kita langsung Telusuri lebih dalam lagi Gendung ini seperti apa Yuk Jadi ini tuh vila ya Tadi Vila yang Adanya di daerah Tanang tinggi ya Daerah sekolong itu Dia udah lama Sekitar 25 tahun Gak berpenghuni Hmm Ditinggal gitu aja Dulunya sih Ada penghuninya Dulunya ada Cuman gak tau Ada kejadian apa Yang membuat Memang angker Karena memang Ini di sekilirinya hutan ya Dan hutan adanya di pegunungan Nah disitulah Si penghuni Udah gak berani Selain memang Angker Memang banyak juga mungkin Pembegalan Terampokan Seperti itu Jadi Tidak ada yang berani Menjam Kesini Ini bisa dibilang Jalur Tengkorak juga Ya bisa Memang ada orang Lewatkan tadi ya Kita mau pemadu Ke Boleh ke ruang tamu Atau kemana aja Biasanya sih Spot-spot yang memang Angker itu Di belakang Biasanya kalau misalkan Saya memulai Explore Biar lebih kental lagi Energinya Memang Bukan memang Lebih ke Mengikat Energi mereka Agar lebih Bulat lagi Agar lebih Merindingnya Tidak Karena kalau kita Merinding Teman-teman juga Pasti ngerasain Vibrasinya Itu Makanya Saya Diteji dulu Buat Coba Rekualihkan Tempatnya Dulu Tapi Teteh juga Saya Ikut Andil Jadi Kita Nanti Coba Rasakan Nggak usah Takut Nggak usah Apa Oke Siap Sebentar Teman-teman Gue akan Coba Meritualan Tempat ini Dulu Insya Allah Mudah-mudahan Banyak interaksi Yang dapat Terima kasih selamat menikmati 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 bertarik matanya merah bisa dibilang kayak kenderung ya semacam itu terima kasih Oke kita lanjut lagi oke di sana ada ruang lagi enggak sih kalau memang di situ memang auranya karena utanya di bawahnya juga kan ada aliran sungai itu jurang sungai dari sih terbayang saya melihat sosok perempuan itu udah di atas yang sekarang dia memberikan message vibrasi ke saya saya melihat sosok perempuan di atas kayak gitu untuk sosok di sebelah sini sebenarnya mereka berdiam diri tuh di balik-balik pokon belum berani keluar secara frontal kalau yang tadi frontal di sebelah sana dipanggilnya sebelah sana itu nyerang banget nyerang banget saya takut kalau diserang saya jujur takut melihat mereka saya berani saya berani melihat mereka wujud mereka tapi saat saya diserang saya kalau saya sebenarnya sama hantu nggak takut diserang ya lebih takut lagi diserang sama Oke jadi inilah teman-teman boleh 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 Oh iya aku hari yang intif tuh yang dilihat saya bilang itu Assalamualaikum Assalamualaikum mohon maaf ya jika terganggu yang tadi saya ceritain ini gede tinggi-gede bertaring matanya Hai aloh akbar Hai nah waduh itu kesimpulannya senter ya kita biasa tanggap ya saya ada sosok putih-putih di tengah sih tadi disitu di tengah-tengah di setelah satu sini waduh itu selewat dong Hai 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 Assalamualaikum Bisa respon gak? Ada suara-suara gitu ya, Maria Ada suara priap ya Ada yang lempar saya dari situ Assalamualaikum Energinya dimana bang Jadi masih di belakang ya Sebelum ada kunti sih, gue belum Sebelum kunti nampak, gue gak bakal jam set Kita bakal kesini Kita masuk ke ruang berikutnya Tapi kalau Saya sih lebih merasakan energi yang kuat itu di atas Sebelah kiri ya Ada sesuatu disitu Ini tembus ya kayak yang tadi ya Aduh ya, buah Ini bangga Kok tangannya udah sakit? Ini kan Tidak tersisa Dikaca di basung Bojok Ini wangi sesuatu Nyiuk nanti Kami kayak kalau di Bunga Bunga Kamboja ya Iya Soalnya kan tadi Itu tuh Yang tadi saya ceritakan Di situ Ada satu-satu perempuan yang memberikan mesej Mungkin ini salah satu interaksi dari dia Gue seperti ada bisikan Cuma masih jelas Masih belum jelas ini Lagi-lagi dari daerah depan Tapi nanti dulu Kita belum selesai Di sini Itu nanti Masih masih ada ruangan ya Ini kamar mandi Kamar mandi sih kayaknya Ini terpisah ya gilangnya Maksudnya ruangannya kayak tak tak gitu nih Tapi dia bisa Ini enggak enggak Suara-suara di atas tadi Suara tadi Kayak diseret gitu Kayak kakinya Asli kaget Ke atas bisa enggak sih? Nggak bisa Itu tangganya Nggak ada Maksudnya atas ini Yang tadi kan rapuh sih Aku ini dibuang Nggak ada ini Jadi kalau diinjauh juga bahaya Ini Cuma bahaya juga Nanggahnya kan kita enggak tahu Boleh? Ntar lah Kembali lagi Suara tangan dulu Jadi ada gimana? Oke tadi Di situ Salah satu crew juga Menjadi suara tangisan ya Gue sama Berharap Itu kena sama audio kamera ya Karena pas tadi suara tangisan muncul Itu langsung aja kaget Iya Tapi gimana Kesimpulannya setelah? Dan katanya Yang itu Mem fisik Maksudnya Ditoyor Tapi gimana Kesimpulannya setelah dibuka Portalnya Dibangkitkan Seperti apa? Memang aura mistisnya Luar biasa disini ya Banyak yang pada hadir gitu Termasuk penghuninya juga Di dalam sini Ini kayak di atas itu Memang ada kunti sama di belakang Sosok kuntil anak Beratang lebih panjang Kuti gitu Dia memang selalu interaksi dengan Ketawa Ketawa Nangis Dan nangis gitu Jadi interaksinya seperti itu Kalau berwujud sih kayaknya Aku kurang Sudah menantap Sudah menantap Oke Kita kesini Berarti ini kali Di depan ya? Eh Di depan lebih ini Kalau aku bilang Jangan ini kok Itu aku bilang Masuk orangnya Jangan ini kok Kalau Alhamdulillah Ya Alhamdulillah 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 Hai gue nge-cahaya disini tadi Nosa kesini Pas banget ya teka itu Coba coba Nosa tadi warna merah Kesebelah sini ya Manas pati dong Itu bukan manas pati Ya Ya sih hawanya udah mulai Meninding banget gue jujur Baru kali ini gue meninding banget Takut gitu Terima kasih. 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 tancahaya di bagian delas itu dalam ketika gua kejar jadi muncul koren bisa ditarik disini Hai mentang sini juga degre pas gitu di mentalnya kenceng banget ada suara tadi ya ada sepuknya kayak sosok yang jatuh ya Rangnya sayang-sayang lihat mana sosok jatuh ya jadi teh gimana teh di sini spot yang paling angker sebelah mana di dalam di depan juga di dalam yang diarah belakang tuh banget mungkin nanti gua bakal ngevlog disitu ya ya bisa disitu kalau saya mah yang kearah sana tang yang tadi Kang Adi nemuin benda pusaka dan memang disitu bimbang nanti gua bakal ngevlog sendirian disini ya by the way tapi terima kasih banyak oh sama-sama buat temen eksplor ya ya buat Bogor Bisnis jangan lupa di jangan lupa di subscribe like share Bogor Misti ya udah